dengan peningkatan kesejahteraan di terpelaksana Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Salam cita-cita bagi kita semuanya Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas tanpa dalangan sesuatu apapun Sesuai request dari Equilibrium ini langsung saja jadi Bu Hanna karena ini baru pegang Equilibriumnya jadi contoh seperti artikel yang ini Bu yang pengaruh literasi finansial ini ini di titik yang tadi ini tidak boleh jadi namanya kan Pak Ikanso itu hanya satu kata nah itu nama itu harus dipastikan muncul di first name dan last name beliau jadi kalau pilihannya itu hanya diulangi di first name dan last name atau di first name-nya disingkat W saja jadi W Wikansho atau Wikansho Wikansho tapi kalau Wikansho titik ini ini nanti akan jadi masalah terkait dengan metadata metadata jadi metadata penulisnya tidak full jadi ini titik atau strip itu tidak boleh untuk satu satu penulis jadi satu penulis satu kata penulis dengan satu kata nah sama juga terkait dengan ini dengan abstrak jadi abstrak yang tampil di mana Equilibrium ini kebalik jadi di pdf-nya itu kan abstraknya yang muncul bahasa Inggris duluan jadi ini itu boleh muncul bahasa Inggris apabila judulnya bahasa Inggris tapi kalau judulnya bahasa Indonesia abstraknya lebih baik bahasa Indonesia nah abstrak bahasa Inggrisnya ditampilkan di NASCA boleh tapi yang muncul di OJSnya adalah NAS abstrak dalam bahasa Indonesia nah ini kan ada abstrak yang Inggris yang bawah bahasa Indonesia sama penulisan kata kunci kata kunci uh umat banget penulisan kata kunci penulisan kata kunci ini ini usahakan dipisahkan tidak dengan koma tapi dengan semi kolon jadi titik koma nah titik koma untuk memisahkan apa namanya keyword karena kalau ini tidak dipisahkan dengan titik koma maka nanti disini nggak muncul nah munculnya seperti ini ada yang 2 ada yang 3 harusnya ini kan evaluation nah ini kan jadi satu kan evaluation authentic assessment economic learning jadi satu harusnya evaluasi sendiri authentic assessment sendiri economic learning sendiri ini terjadi gabung karena dia dihitungnya 1 1 keyword karena hanya dipisahkan dengan koma kalau dia dipisahkan dengan titik koma maka dia dihitung ada 2 keyword ini ada 3 keyword ada 4 keyword jadi pemisahnya tergantung disitu kemudian kalau dilihat yang terakhir terkait dengan penulisan apa namanya penulisan judul di volume 9.1 2021 ini ini ada yang nggak konsisten contoh ini ada kata hubung yang kecil ada kata hubung yang besar jadi dalam itu kan kata hubung dan itu kata hubung kemudian ini juga dan untuk yang dengan yang lagi ini besar kecil besar kecil jadi ada beberapa penulisan sama ini SMK SMK plus itu harusnya SMK-nya besar ini SMK-nya SMK-nya tulisannya masih kecil jadi ada beberapa yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depan di volume selanjutnya jadi saat menuliskan judul itu supaya bisa sama kemudian tambahannya terkait dengan penulisan afiliasi di metadata jadi ketika dilihat di metadata itu masih ada tulisan yang dia tulisannya dimulai dari prodi ada yang dimulai dari fakultas ada yang hanya universitas monggo itu nanti disepakati dengan teman-teman di equilibrium mau dituliskan seperti apa jadi ini kan ada prodi kemudian fakultas ada nama kampus ini langsung nama kampus ini nama kampus ini nama instansi ini langsung nama instansi ini ada prodi tapi gak ada fakultas langsung prodi nama instansi kemudian ini ada prodi fakultas instansi jadi ada beberapa penulisan afiliasi mungkin nanti bisa ditertipkan penulisan metadatanya nah terkait tampilan terkait dengan tampilan depan ini sebetulnya yang menjadi tidak menarik itu karena ada beberapa yang yang tidak dioptimalkan misalnya disini ada header header ini size-nya terlalu besar size-seeder terlalu besar kemudian covernya ini terlalu kecil jadi harusnya ukuran pikselnya ukuran pikselnya bisa lebih besar sehingga dia memenuhi kotak disini ini ada kotak yang gak terlihat disini harusnya dia ukurannya segini sekotak itu kemudian untuk menampilkan yang disebelah sini itu bisa ditampilkan disini di jurnal manager kemudian di ini aja Bu Ana bisa share screen coba di share screen dengan login ke jurnal manager nanti kita lihat apakah sudah ada custom blog pluginnya ya itu Pak saya apa akun jurnal manager saya lupa Pak lupa yang makanan Pak terus Pak dulu pernah ikut kehatian sekali satu tanya di kampus Pak jadi gini tahapannya tahapannya kalau terkait dengan custom blog manager itu kalau belum ada itu nanti dilihat di journal manager plugin management kemudian blog plugin nah blog plugin kalau sudah ada biasanya dia nulisnya setbar karena ada di sebelah kanan ada setbar kalau belum ada ngeceknya di plugin management kemudian ke generic plugin kemudian nyari di sini custom blog manager kalau di sini tulisannya masih enable berarti dia belum disetting dan disetting dulu kemudian di create disini buatnya jadi buat blog name nya disini jadi blog name ini sebetulnya tidak ada aturan tinggal itu berkaitan dengan journal ini mau dibuat seperti apa misalnya kita membuat blog sendiri namanya equilibrium juga tidak masalah blog yang kita buat ini nanti sidebar visitor ini dia munculnya di blog plugin kemudian ada sidebar kemudian ini ada visitor jadi munculnya ini visitor jadi ada custom blog plugin ada custom tadi yang dibuat dua ada sidebar dan ada visitor jadi kami pakai dua di jurnal ini karena yang di bawah ini kita pakai start counter dan high start jadi kita pasang tiga start counter Pak Koirul dan Buana di jurnal gula wantah itu jadi ini start counter ini high start dan disini yang visitor itu kita buat flag counter jadi pengunjung berdasarkan negara itu kita buat juga disini flag counternya nah untuk custom blog manager yang sidebar ini tampilannya seperti ini ya seperti ini nah ini nanti ini saya saya copy aja html nya tml nya saya copy ini saya taruh di chat nanti nanti lah saya sampaikan di saya sampaikan di group WA nanti untuk kode html nya nanti tinggal dengan rubah apa namanya dengan rubah warna sama tulisannya mau disesuaikan seperti punya punya Pak Koirul juga boleh jadi kalau punya Pak Koirul itu banyak sekali jadi jadi kalau penyapak Koirul ini ada banyak ini ada 1 2 3 my editorial reviewer Imscope over guideline review akreditasi online submission sampai visitor ini dikeluarkan semua Pak Koirul itu kurang kerjaan karena dia membuat yang ada di sini ini disamakan dengan ada yang di about jadi yang di about ini semua dikeluarkan ke sini nanti monggo Bu Ana mau dibuat seperti apa kalau yang dipunyanya gula wentah ini simple jadi kebutuhan kebutuhan yang berkaitan dengan ini sementara berkaitan dengan akreditasi jadi ada terkait dengan author guideline terkait dengan publication etik kemudian terkait dengan copyright ini berkaitan dengan DOAJ ini ada editorial ada reviewer tapi kalau punya Pak Koirul ini lengkap jadi ABCD semuanya dimunculkan kalau kalau terkait dengan tampilan yang dimau itu adalah merubah apa namanya merubah tema itu yang bisa dilakukan adalah jenengan main di CSS CSS jadi tidak kalau merubah tema memasukkan tema secara keseluruhan itu nanti bisanya hanya menggunakan super admin tapi kalau ada CSS nanti bisa dipakai di sini jurnal style set jadi mau dibuat di belakangnya ada gambar Bapak Ibu dosennya juga bisa tapi permanyaan CSS nanti bisa di upload di sini tapi kalau yang ada di sini ini yang tema Nusantara ini tema yang di install ke sini cuman yang lain ini adalah tema bawaan jadi ini kan ada green ada marun ada nabi ada orange peru still blue ini adalah tema-tema yang dipakai di di jurnal yang ada di Unigma kalau punya Pak Koirul ini dia pakenya marun kalau yang Equilibrium kelihatannya dia pakai yang peru kalau still blue nah ini peru kalau still blue jadi tinggal tinggal main di sini kelihatannya ini sudah ada set bar-nya karena kalau ini dia nggak mungkin dia membuat sendiri nggak mungkin membuat sendiri jadi ini visitornya juga sudah ada nah ini tinggal nanti nambahkan di bawah sini ini set bar tadi tulisan editor review dan seterusnya yang mau ditampilkan tapi jangan sampai tumpang tinding karena beberapa ini sudah ditampilkan di atas jadi ada editorial team regional history jadi jangan sampai di atas ada nanti di sebelah kanan ada mungkin itu Bu Ana ada yang mau didiskusikan terkait dengan tampilan oke Pak terima kasih berarti yang ini saya berapa saya catat untuk yang kesepakatan aviasi itu berarti nanti ditulisnya di ini Pak ya di template ya di sama yang penulisan sama yang mana tadi di template apelan saya kecil judul itu ditampilkan disesuaikan disampaikan di template ya ya di penulisan itu disampaikan author guideline sama di template kemudian kalau apa yang keyword tadi dibisa titik koma itu berarti nantinya tetap di 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 metadata Bu jadi di metadata sebelum diterbitkan itu mungkin nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman kalau yang mau belajar sebelum naskah ini diterbitkan sebelum misalnya assign ke volume berapa itu pastikan kita cek di metadata disini dulu metadata yang ada disini jadi dia tempatnya di summary kemudian di submission metadata disini nah disini harus dipastikan dulu nama penulisnya lengkap seperti ini kan ini sunarso sunarso tadi kalau punya pak wikansaw itu harusnya first name-nya wikansaw last name-nya juga wikansaw nanti jangan edit ya yang khusus nama tadi karena kalau titik itu dia nanti gak masuk dia nanti bermasalah bermasalah ke google schooler bermasalah kesintanya pak wikansaw kan katanya pak ramadhan kan ini mau persiapan masukkan akadirasi jurnal berarti sebelum akadirasi itu semuanya dikenai sesuai standarnya kita pengen kesintah berapa berarti kita ujukkannya kesintah ke jurnal sinta itu maksudnya standar nama itu semuanya dari edisi 1 sampai terakhir jadi karena standingnya saya belum tahu ya karena pak ramadhan juga gak ada standing equilibrium itu sinta berapa sudah disinta atau belum apanya pak posisinya posisinya sinta 4 nah sinta 4 equilibrium itu kelihatannya belum ada SK belum mengajukan lagi pak tapi disinta sudah sinta 4 tapi SK nya gak ada iya kalau pak dulu gimana pak mengajukan lagi pak dulu memang yang awal-awal itu loh pak enggak ya dulu mengajukannya 4 isu atau 1 isu 2 2 volume berarti ya sama akreditasi baru jadi statusnya jadi kalau seperti ini berdasarkan pengalaman Agastia berarti kalau ini mau diajukan hari ini setelah volume 91 maka nanti yang akan dicek adalah volume 91 82 81 dan 72 untuk equilibrium 2 tahun 2 volume 2 volume karena volume 91 ini 2 nya belum ada maka dia ditarik ke belakang jadi nanti 3 tahun 4 isu 172 mulai 72 mulai 1 1 jadi mulai 72 81 82 kalau saya tidak usah ditarik ke belakang perbaikinya jadi kita ada pada posisi yang terbaru itu harus lebih baik jadi jangan ada kemunduran jadi misal volume 91 ini dicoba ditata ulang metadatanya jadi kita tidak merubah naskah naskah PDF kita tidak bisa tidak boleh kalau naik turunkan naik lagi itu nanti jadi bermasalah juga dalam artian kalau sudah terlanjur ketarik ke Google Scholar kemudian diturunkan lagi nanti malah ada yang tidak terindik dan sebagainya maka mungkin metadatanya bisa dirapikan kalau metadatam ya sebetulnya tidak boleh cuman masih toleransi jadi tidak mengaruhi dokumen PDF-nya jadi ini misal prodiakutansi 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 pendidikan administrasi perkantoran ada fakultas ini langsung nama universitas nanti disamakan saja nama universitas juga tidak apa-apa sama penulisan judulnya tapi idealnya Pak idealnya tidak seingat saya di sebelum puasa dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa teman-teman itu masih menggunakan stel stel EPA stel Harvard stel itu hanya pada citasi dan kutipan kutipan dan daftar pustaka maaf jadi yang ada itu sebetulnya adalah stel EPA untuk penulisan naskah itu ada jadi ada manual book EPA for publication itu ada jadi ada buku manualnya jadi disitu sudah termasuk bagaimana menuliskan judul bagaimana menuliskan nama bagaimana menuliskan abstrak bagaimana memulai paragraf menjoroknya berapa senti kemudian bagaimana tabel itu dibuat apakah hanya dihilangkan yang vertikal saja atau horizontal atau hanya tinggal menyisakan garis tabel atas sama tabel paling bawah itu juga ada makanya kalau jauh sampai ke sana saya masih membaca ini juga beberapa metadata masih keliru penulisan pustakanya makanya teman-teman pengolah jurnal itu harus pakai satu pegangan kalau disini dia pakai Mendeley oke Mendeley jalankan jadi layoutnya kita gak boleh menyerahkan ini ke penulis jadi ada final layout yang dikerjakan oleh editor memang jadi kerjaan editor memang berat atau kalau enggak di awal kalau memang ada naskah yang ditulis tidak menggunakan Mendeley karena disini sudah dideklar reference management toolnya pakai Mendeley ya kembalikan dulu tulis pakai Mendeley dulu jadi seperti itu karena kalau lihat disini ini ini kan bukan EPA tapi nanti di beberapa naskah di atas itu EPA ini bukan EPA ini ASE kelihatannya kalau enggak MLE jadi penulisan apa namanya penulisan nama tadi kan penting saya bilang Pak Wikanso itu nama belakangnya gak boleh disingkat karena penting Wikanso Wikanso jadi karena Wikanso nya kalau dikutip itu nama belakang itu mesti harus muncul di setel apapun nama belakang itu harus muncul tapi kalau nama belakangnya titik nanti kan jadi enggak bagus jadi ini EPA ini fitriani mutafir kurniawati ini EPA ini EPA nah yang tadi yang ini bukan nah yang ini bukan ini bukan EPA jadi ada beberapa penulisan yang yang belum belum konsisten makanya nanti dideklar saja mau pakai Mendeley atau pakai yang lain kalau yang lain apakah sama Pak maksudnya sama gimana Pak maksudnya misalkan Eno Mendeley itu apakah cara kerjanya juga seperti itu cara kerjanya sama Pak cara kerjanya sama cuman ada beberapa kelemahan dan ada beberapa kelebihan seperti yang saya sampaikan kemarin kalau mau membuat kutipan yang terhiperlink ke pustaka maka solusinya adalah pakai Enote jadi kutipannya bisa dibuat biru atau dibuat warna apa menyesuaikan dengan template jurnalnya itu ketika di klik dia lari ke daftar pustaka itu bisa pakai Enote jadi ketika naskah hasil produksi di pdf-kan itu bisa kita deklar bahwa naskah ini diproduksi dengan menggunakan software reference tapi kalau Mendeley itu ketika naskahnya di pdf-kan itu tidak terbaca apakah dia menggunakan software reference atau tidak misalnya terbaca adalah di final copy edit naskah yang bentuknya dokumen word karena kalau di word di control A itu kutipan-kutipan yang ditulis menggunakan aplikasi dia otomatis terbolt jadi terbolt ada ada apa namanya ada shadow-nya warna buah-buah ini yang kita process yang untuk gula mentah edisi 61 2021 ini kita produksi pakai Enote jadi kalau teman-teman mau belajar Enote ya monggo jadi produksinya pakai Enote tapi kalau mau sudah mahir dengan Mendeley sama Zotero ya tidak apa-apa tidak ada masalah prinsipnya sama karena kalau menggunakan software reference itu minimal resiko keliru itu kecil karena dikerjakan oleh mesin tapi kalau manual jelas peluang keliru peluang terlewat itu besar jadi seperti itu tapi kadang pengalaman kalau penulis itu mendeley kadang ketika saya suruh membuat versi Mendeley EPE katakanlah sudah saya tentukan style 6 misalkan kadang penulis itu kurang paham ada juga nanti yang style 6 EPE style berapa dan sebagainya apakah hal tersebut juga sama di EPE kalau terkait dengan style terkait dengan style baik di Mendeley Zotiro sama EPE itu sama outputnya sama karena basisnya logaritmanya sama cuman yang membedakan itu tadi jadi contoh ketika apa beda mendasar EPE 6 sama EPE 7 perbedaan mendasar EPE 6 sama EPE 7 itu sebetulnya kalau kita berpadaman pada guidebook nya EPE itu kalau di EPE 6 referensi dari jenis buku itu adalah penulis tahun judul kota penerbit PTJKP dan itu dulu diajarkan sama guru-guru bahasa Indonesia saat ngajarkan SMA seperti itu PTJKP untuk ngutip buku ternyata EPE 7 enggak PTJKP lagi EPE 7 PTJP PTJP jadi penulis tahun judul penerbit kota penerbit enggak muncul lagi itu perbedaannya sedangkan perbedaan mendasar kalau kalau di EPE 7 dan EPE 6 sebetulnya menurut guide dari EPE 7 ketika kita menuliskan referensi yang sumbernya berasal dari online ya online entah itu artikel jurnal ilmiah elektronik magazine paper kemudian dan seterusnya yang jelas itu bentuknya adalah online maka diminta untuk minimal mencantumkan URL-nya jadi kalau di EPE 6 biasanya skripsi tidak dipublikasikan yang gitu kan nuliskan tapi kan skripsi sekarang skripsi yang mayoritas diunggah ke repository campus bagaimana skrip URL-nya itu ditambahkan di metadata maka sebetulnya tools-nya itu sama saja semuanya asalkan metadata-nya benar pak jadi metadata-nya dulu itu benar beres itu semuanya sama jadi ketika ini emang ada kendala beberapa kalau referensinya baru itu masih bisa kita cari ini nah ini kan harusnya ada URL-nya ada URL-nya yang mungkin terlewat jadi ada what a pleasure jurnal ini minimal kalau nggak ada DOI-nya ada URL-nya khusus untuk jurnal tapi kalau buku yang bukunya cetak nggak perlu makanya ini EP7 kan penulis tahun judul penerbit dia nggak pakai lagi kota penerbit nah sedangkan ini yang terkait dengan jurnal itu semuanya disarankan untuk minimal ada URL URL-nya bisa berupa URL PDF-nya atau ke DOI-nya jadi emang ada beberapa yang menurut data lengkap ada yang tidak jadi ya sambil dibenahi berjalan kemudian ya bisa bisa jadi bagus jadi ada beberapa yang harus diperbaiki jadi ketika ini dia harapannya ketika ini muncul disini ini ketika ini diklik dia lari ke jurnal yang dituju jadi seperti itu bedanya hanya itu antara apa Apple to Apple perbandingan antara Mendelis sama apa namanya Zotero seperti itu ini kan ceknya gampang oh iya korelasi kualitas pembelajaran geografi korelasi kualitas pembelajaran geografi jadi referensinya benar gitu jadi enggak jangan sampai ditulis disini referensinya apa ketika mau dicari enggak ada bukunya atau enggak ada referensinya jadi seperti itu mungkin ada yang mau ditanyakan satu pak tentang besitai tadi kan saya pernah punya ekibium itu kan pakai fake counter atau enggak salah itu kan saya pernah ketemu itu satunya ada fake counter ada sebuah pengunjung gitu ya angka gitu ya fake counter ya ada fake counter itu yang bagus pakai yang mana pak saya di pak atau kedua nya oh iya pak pak sama satu dulu itu ekibium bisa di google schoolernya pak gimana google schoolernya google schoolernya equilibrium bisa di google schoolernya equilibrium kenapa google schoolernya dulu kan pernah pernah ada trouble nah sehingga tidak menambah citasi ketika disintai itu loh pak masuk ini pak dulu kan pernah ya dulu pernah sudah saya ketahukan dulu kami 2021 nya tadi belum masuk jadi juni ya bu ya bu ana ini juni ya terbitnya eh juni januari ya juni sama januari januari sama julinya oke belum masuk jadi kalau yang untuk kepentingan apa namanya akreditasi itu yang dipakai stat counter book jadi yang ini ini yang dipakai tapi kalau untuk kepentingan promote black counter ini bagus untuk kepentingan promosi jadi jangkauan ini jangkauan journal sudah sampai mana lah ini kan datanya yang terbuka ini kalau disini ada datanya cuman ya datanya kan gak terbuka dan tidak semua orang tahu disini ada recent activity ini disini bisa muncul nanti visitor activity nya visitor map nya jadi muncul cuman tidak semua orang paham nah ini kan tidak nah ini kan yang paling banyak Indonesia sama ini ada dari India cuman ini kan hanya seperti ini kan gak muncul di depan kalau yang muncul di depan kan yang apa namanya yang flag counter itu muncul tapi kalau flag counter munculnya hanya angka dua-duanya terpaksa gak ada masalah oh banyak gak ada masalah Bapak saya mau masukkan lagi Pak ya selanjutnya PL saya di program itu afiliasi kemudian template setel penulisan kemudian nama set bar sama keyword sama tampilan ya sama Anubu jadi ini nanti ke depan ya ini nuliskan apa namanya kutipan sama pustaka ini PR-nya nuliskan kutipan sama pustaka jadi kelihatannya banyak kutipan dan pustaka tulisannya manual nah itu kalau bisa diminimalisir jadi ketika saya cek itu masih ada tulisan manual sama maksudnya belum pakai Mendeley ya Pak belum pakai aplikasi saya nggak nyebut Mendeley mereka kalau mereka apa namanya familiar dengan Zotero nggak ada masalah sebetulnya jadi mereka mau pakai Zotero pun juga nggak nggak masalah keluarnya sama nah sama seperti ini ini ke depan mungkin jadi kurang jadi menurut McQuell dalam Fitriani yang dikutipkan Fitriani bukan McQuell jadi jadi yang menurut menurut ini ini kan jelas manual dia nuliskan nah seperti ini seperti ini bisa di bisa dikurang nah ini kan beda untuk yang sudah teranjir berarti dibiarkan Pak G untuk yang sudah ditanjir pasti kalau misalkan mereka belum pakai Mendeley atau ya kan nggak mungkin ini mau diturunkan digantikan nggak boleh jadi seperti ini yang saya tadi disampaikan ini sebetulnya yang versi EPA itu harus begini nuliskan tabelnya sedangkan disini ada yang seperti ini juga nanti dicek lagi di apa namanya di terbitan yang lain di artikel yang lain ada yang beda juga disini ada garis-garisnya juga bahwa basic ada garisnya bahwa medium ada garisnya untuk tulisannya yang di apa namanya di EPA yang bagaimana nanti silahkan itu ditepati kalau dideklar style-nya style EPA LMA beda lagi nanti ya mungkin nanti dihabiskan volume 9 nomor 1 bu template-nya yang 2 2 kolum nanti 10-1 pakai 1 kolum saja karena saya tadi sempat baca saya lupa di artikel yang mana karena nuliskannya adalah simpulan dan saran nanti nyenangkan cek simpulannya itu ada disini nomor 1 terus sarannya ada di atas sini bahwa sarannya itu langsung nomor 2 jadi ada ada miss karena karena 2 2 kolum jadi ngeditnya sedikit lewat jadi tulisannya enggak tulis ini simpulan 1 2 sepertinya nulis simpulan ini sebenarnya enggak boleh lagi ada 1 2 seperti ini langsung aja dibuat narasi paragraf dan tidak perlu lagi ada berdasarkan hasil dan pembahasan ini semua jelas simpulan itu berdasarkan hasil dari pembahasan jadi simpulannya apa menjawab pertanyaan di awal atau menjawab tujuan penyitian berarti poin 1 kalau artinya 2 berarti poin 1 padat 1 poin 2 dipadat 2 ya kalau 1 poin hanya 1 kalimat ya dijadikan poin 1 dan 2 dalam 1 paragraf kan juga boleh kan 1 paragraf kan minimal 3 kalimat kan kalau 1 paragraf 1 kalimat kan juga kurang jadi kalau ke depan pembahasan itu tidak kesimpulan itu tidak dalam balance and numbering langsung aja deskripsi gitu tidak di nomor 1 2 tapi langsung jadi kesimpulan dari apa hasilnya padahal seperti ini seperti ini mungkin punya template yang sudah sesuai TPE 7 atau manual book tadi punya jurnal siapa saya tak kata pria tia tapi kan saya banyak revisi di template mulai dari tabel kemudian judul dan sebagainya mungkin ada contoh yang sudah mendekati disempurna atau sudah baik itu kayaknya di jurnal apa kalau saya sarankan iblatnya karena kita mau target minimal dengan ngelola jurnal itu minimal sampai ke Sinta 2 ya nyari jurnal-jurnal Sinta 2 ini ada contoh ini ini ST Sinta 2 ini Pak Kairul tampilannya Sinta 2 2019 sampai ini ini API kalau tidak salah saya ini jangan dengan cek template-nya saya mau ngecek naskahnya ini kan ini sama saya tadi jadi EPA itu garisnya yang bawah ini kelihatan jadi yang istilahnya apa saya lupa jadi yang hidr tabel jadi yang tabel atas itu ada garisnya semua kalau memang ini ada 2 atau 3 baris tapi yang bawah itu hanya shred itu untuk data yang banyak tapi kalau untuk data yang hanya 2 seperti ini kan tidak mungkin kelas control saja jadi ada 2 seperti ini ada contoh penulisannya seperti itu nah ini declare reference is menggunakan EPA 6 ya 6 saya ada bukunya EPA 7 kalau mau besok saya bawakan nanti cendengan ambil di kantor nanti ada bukunya dari EPA langsung saya beli dolar siap ambil ya apa ya diambil 2 ya besok saya bawakan kemudian saya ingat ya ingat Pak itu kan katanya ada EPA terbaru ya itu masih terserah boleh ya pakai EPA 6 atau harus sudah menyesuaikan EPA 7 boleh pakai EPA 6 boleh sama seperti ketika EPA 6 dulu keluar masih banyak yang menggunakan EPA 5 tapi lambat laun harusnya kan mengikuti yang terbaru EPA 7 jadi seperti itu oke baginya saya EPA 7 Pak ya 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 saya punya EPA 7 yang EPA 6 saya gak punya bentang ganti gak masalah Pak ya bentang ganti EPA atau Adnet sama gak dengan Mendeley itu Adnet Mendeley Zotir itu aplikasinya Pak style-nya kan EPA lah mau EPA berapa 6 atau 7 atau Vancouver atau Harvard atau Chicago atau IEEE itu style-nya style citation-nya tapi berganti-ganti gak masalah sebetulnya logika sederhananya kenapa yang di IKIP itu IKIP saya ngomongnya IKIP 2015 jurnal kita mau kita mulai pegang jurnal itu 2015 kenapa di IKIP itu banyak PKE EPA karena pendidikan Pak Wairul sebetulnya ada style khusus sosiologi itu ada politik itu ada style-nya sendiri itu ada kita karena terjebak dulu pendahulu kita pakai style khusus jurnal itu yang membuat penulis di luar susah karena kalau menyerah di Mendeley kan gak ada agak setiastel kan belum membuatkan itu bisa membuatkannya kalau mau membuatkan di Mendeley bisa edit script-nya bisa sama seperti ketika menyerah cari di Mendeley itu muncul IPB tesis IPB deskripsi IPB itu ya karena mereka menguploadkan di Mendeley database-nya Mendeley supaya bisa muncul station style IPB membuat juga bisa mungkin itu jadi mungkin mau depan kalau berkenan kita coba bahas bahas kutipan mau bahas kutipan mau depan pustaka plus penggunaannya plus penggunaannya jadi nanti kalau saya gak repot mudah-mudahan saya jumat itu mau ke Ponorogo untuk Enode di YIN Ponorogo jadi teman-teman di Ponorogo sudah sudah mulai beralih ke Enode jadi yang Mendeley ke mahasiswa karena free yang pengelola jurnalnya dipesankan Enode kelihatan sama rumah jurnal di Ponorogo kita mau juga dipesankan ya ikut YIN Ponorogo berarti seneng-seneng ya aneh Pak itu tadi fungsi aktivitasi dan sebagainya baru nanti ada kesempatan belajar enak Pak saya ingin belajar monggo monggo Bu Ana monggo apakah masih ada mau diskusikan haram sampun Pak insya Allah ini tak coba nanti tak sudah menurut usernya sama innya tak coba notak butiknya atas izin Pak Ramadhan untuk PR-nya dan kali minggu depan bisa tiba kalau sudah selesai ngecatan PR-nya saya pikir Pak Kairul ada yang mau ditambahkan buatan Pak karena hanya bertiga jadi mungkin hanya sesuai dengan kebutuhan itu tadi jadi kalau tampilan ini sebetulnya selera jadi ini main selera tinggal nanti di solusinya adalah main di di header header ini harus bagus dulu tampilannya jadi kuncinya menarik tidak itu dilihat dari header ini ini agak setia ada kan ini header-nya header-nya pas ukurannya kecil gini harusnya kalau yang punya equilibrium kan terlalu besar header-nya ini kan terlalu besar seharusnya kebutuhannya kecil ini produk lama ini produk lama header-nya tadi sudah saya sempat kok produk barunya mana ini lagi jadi main-main di sini dulu jadi nyari teman yang bisa desain bagus untuk di header baru nanti menyesuaikan tampilan ini setbar-nya baru nanti tampilan ini nanti bisa kita kita bahas nah script-nya nanti saya berikan di group kalau mau tampilan seperti ini tinggal menyesuaikan ini kebetulan pixel-nya aja masih terlalu besar jika dibandingkan dengan yang lain seharusnya ukuran depannya sama seperti agak setia ini kalau punya equilibrium tadi terlalu kecil thumbnail-nya cover image-nya terlalu kecil di depan jadi tampilannya nggak full ya saya pikir itu terima kasih Bapak-Ibu atas waktu dan kesempatannya mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu di minggu-minggu selanjutnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata bila itu baik walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 mertesuan mertesuan mertesan walaikumsalam walaikumsalam terima kasih